Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktifitas Sehat selalu tentunya Kembali di channel SobatKun14 bersama Kang Gor, tetap semangat Salam petani Indonesia, salam organik Baik SobatKun, pagi ini Kita akan mencoba untuk membuat Salah satu POC Atau pupuk organik cair yang Sederhana ya, mudah dibuat Serta cukup gampang Untuk mendapatkan bahannya ya, apabila kita Rajin, terutama kita rajin masak ya Walaupun tidak rajin masak Yang minima mengumpulkan limbah Dapur ya, yaitu terbuat dari cangkang Kelur, dimana cangkang merupakan Sumber kalsium ya Terutama untuk pembuahan Oke SobatBunku, sebelum kita Ikuti videonya, ikuti terus Apa itu cangkang telur, apa itu Fungsinya, apa itu kandungannya Jangan skip Setiap tanaman Baik itu tanaman buah Tanaman sayuran Umbi-umbian Bahkan tanaman bunga Membutuhkan nutrisi atau unsur hara Baik itu unsur hara makro Ataupun unsur hara mikro Salah satu unsur tersebut adalah Kalsium Kalsium yang mempunyai rumus CaCO3 Atau kalsium karbonat Sangat dibutuhkan oleh tanaman Selain nitrogen Fosfat, kalium dan unsur hara lainnya Kalsium sangat berperan untuk menjaga Keseimbangan pertumbuhan Baik itu akar, daun, batang, bunga dan buah Serta berperan menjaga kesehatan pada tanaman Ada pun bahan-bahan organik yang bisa kita dapatkan Untuk memenuhi unsur kalsium tersebut adalah Cangkang telur, susu dan lainnya Namun dalam video kita kali ini Kita hanya akan membahas tentang Cangkang telur Dari mulai kandungannya, fungsinya Serta cara pembuatannya Untuk kita jadikan pupuk organik cair Kalsium Supaya tanaman kita akan bertambah subur Berbuah lebat Serta terjaga kuatitas dan kualitasnya Kandungan kalsium pada cangkang telur Cukup tinggi Yaitu 98,2% Sisanya magnesium dan fosfor Masing-masing 0,9% Sehingga bagus sekali untuk kita jadikan Sebagai pupuk organik cair kalsium Oleh karena itu Pemberian pupuk kalsium Sangat diperlukan pada tanaman Baik di usia vegetatif atau pertumbuhan Maupun di usia generatif Atau pemungaan dan pembuahan Supaya terjaga keseimbangan Antara akar, batang, daun, bunga, dan buah Agar lebih maksimal Sebaiknya cangkang telur diolah terlebih dahulu Baik itu dijadikan pupuk organik cair Ataupun pupuk organik padat atau POP Supaya sudah diserap oleh tanaman Pun demikian Tidak ada salahnya Jika cangkang telur langsung diaplikasikan Atau ditaburkan di atas permukaan media tanam Hanya saja membutuhkan waktu yang sangat lama Cangkang telur tersebut bisa terurai secara alami Sobat binggu Cangkang telur yang saya kumpulkan dari orang rumah Setiap masak saya ambil Pokoknya tidak boleh terbuang Kita cuci dulu ya Sampai bersih Pokoknya segala kumannya atau Keporannya Kita bersihkan Setelah dicuci bersih Kemudian kita jemur Full sinar matahari ya Beberapa hari Supaya kering Supaya mudah hancur Supaya rapuh Tentur Jadi gampang ketika Kita buat nano ya Bisa ditumbuk atau menggunakan blender Jadi lebih kering Lebih bagus Silahkan jemur saja beberapa hari Kemudian blender ya Nih blendernya untuk menghaluskan Tapi ini rusak tuh Kacanya pecah Jadi kita tidak bisa Memakai blender ini Jadi kita tumbuk saja ya Karena punya satu Ini juga punya orang rumah Saya pecahin Akhirnya Tidak jadi pakai blender Oke Sobat Bunggu Kita akan menggunakan Cobek ya Atau Cowet Jadi tidak ada alasan Kita mulai ya Untuk pembuatan POC Kalsium dari cangkang telur ya Ban dasar Tentu saja cangkang telur Nih Cangkang telurnya Secukupnya ya Pokoknya seadanya Kemudian Bahan tambahannya Kita hanya memakai dua Ini Kulit pisang Sudah saya diamkan Beberapa waktu Kira-kira satu minggu Bentuknya sudah seperti ini Tapi belum ada Belatungnya Belum ada apa ya Walaupun ada belatungnya Gak apa-apa Kita permentasi saja Kulit pisang Kemudian untuk Dekomposornya biasa Kita masih menggunakan Mau nasi Lalu gula Ini gula cair Gula merah Gula merah biasa Lalu kita tambahkan Ini Ini super mikroba yang Bagus ya Ini dari Eco Enzyme Karena dia terbuat dari Buah dan kulit buah Kita buka Smeriwing Baru dibuka Dikit aja Smeriwing Karena untuk pupuk Pembuahan Pupuk kalsium Kita tambahkan Eco Enzyme Yang berbahan dasar Kulit buah Dan buahnya Lalu peralatannya Wadah Kemudian untuk Pelarutnya ini Air cucian beras Sekitar satu liter Air kelapa juga bagus ya Gak usah harus Air cucian beras Air kelapa juga bisa Nah peralatan selanjutnya Yaitu ini Cobek ya Atau Apa sih Ini namanya Ulekan Karena tadi kan Sudah rusak tuh Blender nya Jadi kita pakai ini Langsung saja gitu Mulai ya Cangkang telur nya Kita Tumbuk Atau kita Kita ulek ya Nampak gak Nampak ya Nah Pokoknya selembut-lembutnya Ya Bagusnya bener Pakai blender Tapi karena ini Sudah jemut beberapa hari Tuh kan Dia rapuh Pokoknya sehalus mungkin ya Kita buat nano Sedikit lagi Sobat buntu Juga halus ya Semayang tuh Halus Juga lumayan halus ya Tapi pegang Ini juga masih pakai Punya orang rumah Pesannya Saya jangan bukicot Ketika tadi Lumayan Keringetan Nah Sobat buntu Kayaknya sudah halus ya Walaupun Tidak seperti tepung Tapi sudah halus Nah kan Lumayan lah Emang bagusnya sih Diblender Biar bener-bener nano Atau tepung ya Oke Langsung kita masukkan Ke botol Sudah habis Kita bisa ada dikit Kita gunakan air Cucan beras Untuk membilas ya Sayang Selanjutnya kita tumbuk Kulit pisang Kulit pisang yang sudah hitam Kandungan kaliumnya Tidak berkurang Yang mungkin kita Simpan rapuh Sudah tidak perlu halus-halus Yang mungkin masuk botol saja Lalu kita masukkan air cucian beras Kemudian gula Gula merah cair Kita akan gunakan Sekitar 100 sampai 150 mililiter 100 lebih ya Eko enzim Eko enzim Ini cairan multiguna Buat tanaman Kemudian buat Butuhan rumah tangga Seperti pengharum ruangan Mencuci piring Dan lainnya ya Pokoknya multiguna Eko enzim Eko enzim Bahkan buat herbal Juga bisa Sumriwing Kita gunakan 50 mili Terakhir Dekomposer Atau pengurai Mulai nasi Sekitar segini saja 50 mili Oke Selesai Oke Sobat temenku Langkah terakhir Kita Tutup ya Dengan menggunakan Selang ya Kita fermentasi Secara anaerob ya Seperti ini Pakai selang Kalau tidak menggunakan selang Gak apa-apa Ditutup biasa Hanya Rajin membuka tutup Setiap hari ya Pokoknya kita fermentasi Selama 1 sampai 2 minggu Dan untuk dosis aplikasi 10 sampai 20 mililiter Per liter Bagusnya di Spray ya Dikocor juga bisa Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita pakai corong Kau Kau